Seorang ibu asal Ruanda, Bajene Zaliberata mengalami penderitaan yang luar biasa. Setelah melahirkan, dirinya ditinggalkan oleh keluarga dan suaminya. Hal itu terjadi karena Liberata melahirkan bayi laki-laki dengan tubuh yang tidak normal. Bayi yang dilahirkan Liberata memiliki tubuh yang kurus, kepala membesar dan bentuknya pun terlihat aneh. Batok kepala bayi itu mengerucut, sementara wajah terutama di bagian pipinya mengembang besar. Pada mulanya sang suami meminta kepada Liberata untuk melenyapkan bayi laki-laki yang terlahir dalam kondisi langka itu. Suami Liberata merasa malu memiliki anak seperti itu dan mengaku tidak bertanggung jawab atas kelahirannya. Kejamnya lagi sang suami menyebut Liberata melahirkan seorang anak iblis. Namun karena kasih sayangnya kepada sang anak, Liberata menolak permintaan suaminya sehingga ia pun ditinggalkan oleh sang suami. Liberata dan anaknya tidak hanya dikucilkan oleh suami dan keluarganya sendiri, melainkan juga oleh penduduk desa. Dalam kebingungan setelah sempat terusir di tempat terasing, Liberata akhirnya memutuskan kembali ke desanya. Namun penduduk desa justru mengolok-ngolok dengan mengatakan bahwa Liberata membawa monster, ada juga penduduk desa yang menyamakan anak Liberata mirip dengan makhluk ahlien. Liberata mengatakan bahwa sebelumnya ia telah melahirkan beberapa anak, namun tak ada satupun anak-anaknya yang mengalami kondisi medis seperti anak lelaki terakhirnya. Wanita asal Rwanda Afrika Tengah ini mengaku tidak tahu mengenai kelainan yang dialami oleh anaknya tersebut. Bahkan dokter pun tidak memberitahukan tentang penyakit medis apa yang tengah diterita oleh anaknya. Meski demikian, Liberata terus berjuang untuk merawat anaknya itu. Dia pun harus mencari uang untuk kebutuhan hidup setelah ditinggalkan suami dan keluarganya. Liberata berjuang dengan sang anak setiap hari. Ia hidup berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, guna mencari bantuan. Namun demikian hanya kegagalan yang ditemukannya. Hingga akhirnya Liberata ditolong seorang Samaria yang baik hati, dan menawarkan dirinya untuk kembali ke desa asad. Namun Liberata kembali merasa terisolasi dan tidak bisa bekerja karena berjuang sendirian merawat buah hatinya. Kini Liberata berjuang merawat bayinya sendiri dan sampai sekarang tidak mengetahui apa penyebab anaknya memiliki tubuh seperti itu. Dia tidak memiliki biaya untuk membawa bayinya ke rumah sakit. Sementara anaknya terlihat seperti terus kesakitan. Namun beruntung, sebuah halaman bernama Gofunmi telah didirikan guna mengumpulkan dana untuk menolong Liberata. Dana tersebut akan digunakan untuk mengirim Liberata dan anaknya ke luar negeri agar bisa mendapatkan perawatan medis yang jauh lebih baik. Selain itu berbagai dukungan moral juga terus berdatangan dari mereka yang memiliki empati melihat kondisi anak Liberata. Dan tentunya semua dukungan itu mempunyai arti besar bagi Liberata untuk terus berjuang bersama putranya yang sangat dicintainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!